Jadi air keruh itu berubah jadi air bening Ini filternya, filter terasi Ayam Shooting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Annie Sutarman di Annie Sutarman Media Channel Dalam vlog kali ini saya ajak kalian semua kita lagi jalan-jalan di Lamin Dayak Di daerah Batu Cermin Lumayan jauh dari Samarinda Tapi gak jauh-jauh amat juga sih ya Masih terjangkau Jalannya Alhamdulillah bagus Sudah cor semua Tapi fun factnya kalian harus pamit Selama mau berapa lama disini harus pamit dulu Karena disini sinyalnya sangat buruk Bahkan susah sinyal ya Gak ada sinyal Tapi kalau kalian mau bawa teman yang tidak mau diketahui orang Boleh disini Termasuk kita ya Ya Selamat datang di Lamin Dayak Selamat datang di Lamin Dayak Tempatnya lumayan luas Bagus Pandangannya lepas Bagus untuk healing ya mbak Tersembunyi Tersembunyi Bagus untuk healing Kalau kalian punya masalah yang berat mungkin Silahkan datang Syukur-syukur bawa teman Kerabat Orang-orang yang kalian cintai Disini lengkap pokoknya Oksigennya Yang pasti oksigennya masih banyak Stok oksigen Kita lihat coba Pemandangan di sebelah sana Luas sekali Sepanjang mata memandang Masih hijau Ya buat kalian yang sering Berada di tengah kota Ada baiknya Kalian coba kesini Ini pertukangan yang Yang khas Dayak ya Terdisonal Semuanya ada Nah kalau ini Filter air Zaman dulu Filter air Filter air Jadi zaman dulu Air mahakam itu dimasukkan Ini dibalik Dimasukkan ini Jadi dia netes Tertampung disini Baru diambil untuk minum Jadi air keruh itu berubah jadi Air bening Ini filternya Filter terasi Nah kalau ini Ini untuk meraut rotan Jadi rotan-rotan besar Ini ada Rautannya ada mata-matanya Oh Cuma karena Takut kena anak-anak Jadi diinkan Jadi digosok disini ya Nanti ada Rautnya disitu Ya ada mata-rautnya Itu untuk Numbuk padi Kalau ini Kalau ini peralatan untuk Betani Ini peralatan untuk Betani Oh ini untuk Membawa hasil panai Iya Hasil panai Terus naruh bibitnya Jadi masing-masing Orang kayak Memegang Memegang satu-satu Kalau nugal Jadi pakai ini Jadi yang tua-tua itu Yang ditemuk-temuk disini Bagus sekali Nah kalau ini pernah Ini ada apa lagi nih Pak Ini dibawah ini apa Ini ada Ulekan-ulekan Untuk masak kayaknya Iya Ini sebagai anu Carna maka Dan ini Oh gitu Saya agak tertarik Dengan ini Ini Eh maaf Gak rambutnya Oh itu Ini Nah ini Kenangan waktu Ibu Masih Masih Balita TV jaman dulu Nah itu Waktu di Jogja itu Didatangkan sama Petinya ini kan Waktu jaman dulu Oh iya ini Peti Jadi Koper Koper jaman dulu kan lah Gak terbayang Gak terbayang Kalau kita Maik pesawat Dengan koper Dan ini Jadi Metal Jadi Jadi jaman dulu Orang berangkat haji Apa segala macam Pakai kapal laut Aman ya Pak Aman Tidak Apa namanya Kalau dibanting juga Tidak Udah 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 Oh Oh, iya, ya. Udah lama Kemijang Beberapa Mendau dari etnis Dayak Salah satunya Tapi yang di tengah itu Zero Dari Dayak Meratus Jadi ada Jendramata Dari orang-orang Dayak Meratus Dari Dayak Kalbart Ngasih ke bapa Hmm Ini kalian harus coba kesini untuk mengetahui jangan hanya kita belajar kebudayaan luar terus, kita diisi terus oleh kebudayaan luar. Sementara kebudayaan yang ada di dalam kita tidak mengerti. Ini sambil menjelaskan. Boleh bapak-bapak pakai dulu. Ini ini ya. Wah cukup aja pak. Saya sudah pakai. Bagaimana penampilan saya? Bagaimana? Ada perubahan? Jadi ini spot foto. Jadi kalau orang mau foto kan bisa duduk di sini. Juga sayang kita lampu belum masuk. Kalau kita lihat ini, ini adalah hasil kerajinan tangan. Yang sangat... Ya, itu biasanya ditaruh di ban pinggang. Oh iya. Ban pinggang. Kalau ini di leher. Kalau ini berupa kalung-kalungan. Ini di leher, ini di pinggang. Jadi dirilipkan di pinggang. Bagus sekali. Ini bentuk-bentuk khas etnik daya. Ini baju perang zaman dulu. Iya. Ini baju perang zaman dulu. Kalau istilah itunya seperti baju jirah. Jadi kalau di sumpit ini tidak ngepan. Oh. Makanya dibikin tebal. Ini sudah ratusan tahun. Ratusan tahun. Iya. Nah ini topinya yang tua itu dari kulit macan tutul. Hmm. Sudah sampai hitam. Oh gitu. Itu zaman ngayau zaman dulu. Zaman perang. Oh iya iya. Jadi ini spot-spot foto. Di sini spot-spot foto. Tujuannya? Iya. Tujuannya. Jadi tujuan Bapak untuk mengumpulkan semua ini apa ini Pak? Jadi dari beberapa kepala daerah kita kan. Iya. Cendera mata ini selalu numpuk-numpuk dan disimpan di gudang aja. Bapak karena terlalu banyak. Bapak sayang. Karena Bapak memang asli Dayak. Iya. Jadi dikumpulkan lah. Dibikinkan museum. Jadi bilang Bapak kalau kita nyari profit. Mungkin Bapak bangun kos-kosan aja di kota. Oh iya betul. Betul. Tapi budaya kita hilang nanti. Hilang. Bahkan anak-anak muda. Guberno. Wali kota yang terdahulu. Dorang-dorang kayak gini kan. Banyak dikasih. Iya. Tapi enggak ada satupun yang. Anak-anak muda kita harus belajar juga ya Pak. Iya. Kebudayaan. Dayak itu seperti apa. Takutnya jangan sampai nanti diklaim oleh orang lain ya Pak. Negara lain ya Pak. Nah ini dulu. Selamat bapak-bapak di jalanan. Pukulnya. Mejanya pakaian-pakaian. Oh iya. Dari bapak waktu. Nah ini dia sudah. Jadi pakai lagi. Ini baju rimas ini kan sudah enggak lagi. Pengkot enggak pakai lagi. Tapi ada kenangan. Pasti ada kenangan-kenangannya. Beberapa. Waktu bapak waktu masih muda. Iya. Terus sama ibu. Iya. Itu kena-kena. Nah kalau di sini juga dikotong. Ini sebagian pejabat sudah almarhum. Jadi ada pejabat-pejabat yang sudah almarhum. Jadi bilang untuk bapak. Anak putihnya kalau kita lihat. Oh ini kakiku. Ini bapakku. Ini sebagian ada yang almarhum. Iya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa ada dijadwalkan. Untuk anak-anak sekolah. Bisa mengunjungi tempat-tempat seperti ini ya Pak. Ini sebuah pendidikan yang bagus. Untuk mengenal kebudayaan kita. Kebudayaan kita dengan edukasi. Kayak bapak berjuang dari orang biasa. Iya betul. Dari bapak. Zaman dulu waktu muda. Masih bekerja di berbagai perusahaan ya Pak ya. Sampai akhirnya beliau terjun ke dunia politik. Dan menjabat dua kali wakil, dua kali wali kota. Iya, dua kali wakil dan dua kali wali kota. Beliau berasal dari kampung ya Pak ya. Ini perjuangan yang terjun juga ditiru. Semangatnya oleh anak-anak muda kita. Semua. Oh semua. Iya. Kenangan-kenangan. Dan ini masih banyak lagi ternyata. Ini kan kami melebarkan. Melebarkan ternyata masih belum cukup juga. Nah gimana kan gubernur kita dulu. Wali kota terdahulu. Barang-barang kayak gini hilang. Hmm iya. Foto-foto kenangannya habis. Mungkin ini masih bisa pertahan sampai. Iya. Ini pun kami nyimpan sampai. Karena numpuk-numpuk kan ada sebagian merusak sayang. Iya. Ini bapak sekeluarja. Ini bapak sekeluarja. Ini bapak sekeluarja. Ini bapak bapak yang dari Jogja. Iya. Ini bapak ibunya bapak yang dari hulu makam. Ibu darulung makam kait dari Mangkahoy, Kalpeng. Nah, ini sejarah. Bapak Wisuda, Bapak Ibunya naik taksi, Bu. Jadi, Wisuda pertama ke Samarinda, ya? Jadi, naik taksi menghadiri Wisuda Bapak. Waktu itu kan masih taksi kol, kita. Oh, ya, taksinya. Taksi, sekarang apa ya? Iya. Elf, sekarang Elf. Elf. Jadi, segala kenangan-kenangan kami bawa ke sini. Cenderamata-cenderamata kami bawa ke sini. Nah, itu yang mau ditampilkan. Iya, belum banyak yang kesini kan? Belum banyak. Malah orang dari Ngarong. Nah, begitu jalannya tembus, jadi orang-orang Elf dan anak sekolah, anak-anak juga ada. Dan luar biasa, jalannya pagi semua sore, ya? Iya. Jadi, kalau Sabtu minggu... Saya tanyakan juga ke Bapak. Iya. Kalau Sabtu minggu itu sampai ratusan orang sudah berkunjung. Iya. Ini Sabtu, tapi sore nanti. Mau suruh nanti. Masih pas. Oh, ini tempat Bapak. Nongkrong di sini, anak. Ini mau kita bikin parkiran lagi. Oh, nanti. Karena kemarin... Apa namanya? Komunitas... Komunitas Suzuki... Tidak cukup juga. Karena orang camping ratusan. Kemarin ada acara hudok. Itu sampai ribuan masa di sini. Kalah kabut juga. Kamang mandi masih dua. Nah, rencananya ini parkir. Itu camping ground. Kita sampai puncak gunung itu, Bu. Sampai di baliknya. Kemarin ada rencana, ada wacana jatimpak mau masuk. Tapi karena Corona, mereka lagi... Tapi mudah-mudahan tetap terjaga situasi dan... Alamnya. 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 Mudah-mudahan situasi seperti ini. Kami tanam lagi. Kami dijauhkan lagi. Ini nanam Sengong. Benar-benar masih tanam sekali. Iya. Di bawah itu ada kolam ikannya. Sudah gunung itu kami pertahankan. Sampai ini ada... Apa? Itu pohon olin kami pertahankan. Karena itu nanti tinggal ngaikan kabel. Jadi flying fox. Untuk ke bawah. Oh, ya. Iya. Outbone. Di sini rencana kami bikin kolam renang. Kolam renang. Kolam renang bertingkat.